Bismillahirrahmanirrahim, soaligus buahnya Kita coba ubah formasi TSV 1860 Munsan Menggunakan formasi 5-3-2 Formasi yang cukup sukses di series Luton Yang menghasilkan Luton berbagai macam juara di kompetisi yang diikuti Semoga dengan formasi ini bisa meniru ya Meniru kesuksesan Luton di TSV 1860 Munsan Karena dengan formasi sebelumnya 4-2-2-2 Setelah kita bermain di divisi utama Bundesliga Kita agak ketetaran Terutama sering banget bobolan di menit dan akhir Makanya saya coba berkuat dengan formasi 5-3-2 Terima kasih buat teman-teman yang komentar di kolom komentar lalu Mengingatkan dengan formasinya Luton Kita coba tiru disini Semoga sukses Meskipun dengan formasi, dengan main-main yang tentunya berbeda ya Dan saya sudah sesuaikan Jovic dan Fast Quest akan jadi duet di depan Selain New Vex Fast Quest Kita punya juga pemain cepat Nanti saya akan posisinya Kita punya Benjamin Siesko Dan untuk posisi instruction yang saya jelaskan dulu Rules-nya Fast Quest di depan Atau nanti Siesko yang mengisi bergantian Atacking Ransa saya isi dengan Get In Behind Jadi mereka yang akan cari celah Karena dua pemain ini punya kecepatan yang bagus Sedangkan posisinya Luka Jovic Akan jadi penyeimbang di depan Makanya disini dia mix attack Dia bisa Get In Behind Bisa jadi target man Jovic ataupun Thompson Hansen yang akan mengisi di posisi ini Akan jadi Seolah-olah jadi target man Tapi tidak full target man Mereka harus mencari Akan jadi mix attack Akan cari ruang Bergerak lebih bebas di sektor depan Sedangkan untuk Ziyech Karena sebelumnya kita punya dua gelandang serang Diisi oleh Hakim Ziyech Dan juga oleh Gallardo Beruntung Gallardo bisa main di berbagai macam posisi Mau jadi wingback Mau jadi CDM Mau jadi CM Mau jadi CHM Gallardo bisa semua aman Tapi khusus Ziyech Dia harus bermain lebih mundur ke belakang Hanya perintahnya Seperti gelandang serang Ziyech perintahnya tetap attack supportnya Get forward Tetap akan sering maju ke depan Lalu ada Cruz Dia akan ikutan maju ke depan Untuk mencari celah menyerang Untuk covernya Kalau mundur Dia akan cover wing Karena Barrios dan Gallardo Atau dua gelandang Pemain serang saya Dua-duanya itu Saya perintahkan untuk overlap Untuk support dari wingback Sesuaikan namanya dulu pak Lehman Craft masuk disini Gallardo Sementara akan digantikan oleh Lehman Musah, Mainu, Pass, Quest Satu lagi harus masuk Sesco Karena ini squad utama ya Sesco Akan main disini Pin Saya geser Nah ini dia squad utama kita Jovic, Sesco Ziyech, Mainu, Musah Andrew, Cardoso, Kraft, Barrios, Lehman Dan juga Bart Leno sebagai kapten tim Saat kita tes di episode ini Di dua pertandingan Yang pertama mungkin agak lebih ringan pertandingannya Karena kita akan main di Liga Eropa Menghadapi underlag Dan yang kedua Ini lebih berat Akan main di La Liga Bundesliga Menghadapi RB Leipzig Dan di next episode Lebih berat lagi Kita akan menghadapi Borussia Dortmund Tes menghadapi underlag Hanya kita perlu Banyak mengganti pemain Underlag Menggunakan formasi 4 3-3 holding 3 pertandingan terakhir Underlag juga belum pernah menang 2 kali kalah Dan Sekali Imbang Ada Torgen Hazard Dan juga Iago Key defensive player Dan Key attacking player Dari underlag Kita siapkan tim dulu pak Sesco, Jovic Jelas tidak main Kita coba Hansen Dan juga Fast Quest disini Yunus Musa juga tidak akan main dulu Saya Oh ada Zimmerman kita Zimmerman juga harus main Agak bertahan ini pak Kita bawa Free Karius akan main Di pertandingan pertama Coach Saya bawa dulu Lalu Tarnat Kita masukkan Gluck Nah dengan formasi ini Gluck akan lebih sering main nih Barrios Bismillahirrahmanirrahim Kita tes Langsung di Liga Malam Jumat Menghadapi underlag Dan main di kandang kita ya Beberapa pemain Terutama yang posisinya CAM Dengan perubahan formasi ini Harus Ekstra mereka bermain Mereka harus bermain Lebih mundur Lebih ke tengah Jadi CM Tarek Salman Kankur Kumpan yang mudah dipatahkan Oleh underlag Dahlberg Garis pertahanan kita cukup tinggi nih pak Kita tes Menghadapi RB Leipzig Seperti apa ya Disini kita main Dengan banyak pemain pelapis Di Leipzig Semoga pemain utama Pada bisa main semua Staminanya pada full semua Dahlberg Dan buat konten di bulan Ramadan Tantangan Housh pak Zimmerman Fokus dulu Fokus pertandingan nih Fokus Fokus Fast Quest Louis Fast Quest Sayep kosong Kian Bes Kian Bes Sundulan Hansen Alhamdulillah Menit 16 Kian Bes Belakon overlap Umpan lambung Disambar oleh Thompson Hansen Nah Nah Boom Menjemah oleh gawang Kasper Schmeichel Benar dari Peter Schmeichel Yang pernah main juga di Premier League ya Kasper Schmeichel One goal one match Thompson Hansen Debut Pertandingan pertamanya Di Liga Eropa Ya debut benar Debut Liga Eropa pak Lu belum pernah main Kita Liga Eropa Komi Maino Oke Fast Quest Zimmerman Kankert Saya agak ragu Masih umpan Posisinya soalnya Coba umpan lambung lagi Agak ragu saya Lagu-ragu saya lakuin Lagu yang ngasih umpan soalnya Kobi Maino Menimbang di tengah Kobi Hakim Ziyech Thompson Hansen Kian Bes Hakim Ziyech maju Ziyech Suba Suut Belum keluar Boleh ke Kirin gak keluar Boleh Masih lanjut pak Leoni Menghadapi Leipzig Nanti kita baru Dites pertahanan nih Sekarang kayaknya Belum pak Tawarkan Hazard Wah 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 Belum dites Dites langsung Pertahanannya Untung Tendangannya Masih Melebar dari Gawang Karius Tarik Salman Kian Bes Kian Bes Semakin bagus Sumpah-sumpah silangnya Iya Kanker Sabar aja mainnya Ritz Kita masih banyak Main muda yang perlu Dikembangkan teman-teman Harus rubah posisi ya Rubah posisi Rubah taktikal Bertahan ya Rubah taktikal Yang penting bisa Buat tim ini Kedepannya bisa bermain Lebih baik Yang harus keluar dari Dari apa ya Dari batas Hampir zona degradasi Soalnya Dolberg Jadi kita harus Calit artif lain 4-2-2 Nampaknya keberatan Buat kita di Kompetisi teratas Bundesliga Leoni Oke Buang dulu pak Langsung diserang Diserang habis-habisan Ziek cepet banget Staminnya turun Harus diganti nanti Ziek Kita mainkan dulu sebentar Sekalian nanti kita gaji Dengan pemain yang lain Ziek Biasa main di Di depan pak Sekarang suruh main mundur dia Suruh main dari tengah Abdul Razak Dryer Oke Dua pemain kita kelewatan Masih ada satu Untungnya Cardozo Kian Bes Kian Bes Hakim Ziek Lari Lari Semoga bisa menang Van Heijke langsung menahan badannya Dari Thompson Hansen Dryer Wah gagal direbut Abdul Razak Riz Riz Leone Abdul Razak Dryer Benjamin Kraft Oke Harus ganti Harus ganti Harus ganti Ziek Sudah kelelahan dia Yang akan menggantikan Frey Saya mau mainkan Koin Maino nanti Di pertandingan kedua Jadi saya serhat gun dulu Thomas Masuk menggantikan Zimmerman Wah saya gak bos Striker lagi Satu Si Lakenbacker Maksudnya Jangan CSGO pak CSGO saya mau mainkan Pertandingan nanti Soalnya Langsung banyak nama Yang saya masukkan Di web ke-2 Torkan Hazard Good Thompson Hansen Full main disini Thompson Hansen Oke Frey Sayap Nah Kurang cepat Frey Iya Berlalu lebar Masih ada bisa masuk Camon Ah Kesono Fast Quest Kelat maju Dibutuhin Kelat maju Si Fast Quest Thompson Hansen Fast Quest Dipotong oleh Patrice Agak ketipu dia Abdul Razak Back ke Ritz Leoni Yes Sudah di reminder Sudah diingatkan Berikutnya kita akan Menghadapi RB Leipzig Viente Thomas Louis Fast Quest Kembali Viente Thomas Sudah 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 1-0 doang Kita nih menang nih pak Leoni Abdul Razak Kita tes Menghadapi Leipzig Bisa menang gak ya Semoga Leipzig Leipzig sepertinya Main akan Beringas Sepertinya Karena dia punya Pemain-pemain cepat Soalnya RB Leipzig Frey Nah Fast Quest Fast Quest Striker kita Striker Striker Matriks Saya masukkan Gloop 5 pergantian Berarti saya sudah Lakukan Spirker 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 FPT Ya gak apa-apa lah Yang penting dapat 3 poin Coach Louis Fast Quest Tahan Tahan Tiga menit lagi Dua menit Dua menit lagi Kita dapat Tiga poin Dari Underlight Phillips Flip sorry Kurang dari Tiga menit Leoni Yes Bagus Bagus Alhamdulillah Meskipun Agak kurang puasa Yang mainnya Nah ini pertandingan pertama Dengan formasi baru Penyesuaian Teman-teman Dapat tiga poin Tidak buruk Setelah di peringat pertama Kita imbang Dengan Liverpool Berkat goal dari Thompson Hansen Dapat tiga poin Kita Kemenangan tipis Membuat kita Menempel Liverpool Di peringat dua Karena Liverpool Kalau tidak salah Tadi saya lihat Membantai Saktar Satu empat Mantap Liverpool Kalau kita bisa menang Dari Saktar Di peringat tiga Peluang kita untuk lolos Makin besar Teman-teman Karena Liverpool Sudah sejak awal Kita predisikan Liverpool akan juara Grup B Dan kita Bisa nempel Liverpool Untuk bisa lolos Sebagai run-up Grup B Semoga Teman-teman Saya akan terfokus Terus ke Terus ke Tiga Terus ke Terus ke Terus ke Terus ke Semoga kita bisa menang Teman-teman Let's go To the game Menghadapi RB Leipzig Yang menggunakan formasi 4-2-2-2 Formasi lama kita Digunakan Dengan 5 pertandingan terakhir Tiga menang Dua kali Kalah Selang-seling lagi Menang-kalah Menang-kalah Kalau selang-seling Mesti kalah dong ya Semoga kita bisa kalahkan Ada Luis Openda Di sana Pemain yang punya Kecepatan bagus Luis Openda Aduh Yovic Tidak Full Staminanya Saya mau Bawa Buat jaga Saya harus Bawa Lekanmaker Di sini Kita ganti dulu Berapa nama ya Ziyech juga Tidak bisa main Staminanya Abis Saya akan Mainkan Si Gallardo Bismillahirrahmanirrahim Benjamin Sesko Kali ini Menghadapi Mantan Rekan-rekannya Di RB Leipzig Karena kan kita Datangkan Sesko Dari Leipzig ya Mungkin nanti Akan muncul Familiar Face Biasanya gitu sih Oke Hefti Hefti Arahkan langsung Ke Benjamin Sesko Kita butuh Crossing pak Butuh crossing Yang bagus Emang Gera Moreno Kampo Luis Openda Tengahnya Mana kemana itu pak Ada mundur semua Tapi gak ada yang coba Rebut bola duluan Gallardo Gallardo Oke Sip Kerja sama Jovis Dan Sondolan Sesko Belum berhasil Vera Ke Cekal Gambel Aus lagi Luis Openda Karena saya buat Sudah sore nih pak Setelah sholat asar ya Tadi balik dengan musib Baru saya rekod Jadi sudah Waktu-waktunya Oke Aus Bisa milibur konten JFT Serang lagi Serang lagi Bangun serangan Gallardo Luka Jovic Oke Good Lari Sip Oke Semoga Sesko Restes Restes Lewi cepat dari Benjamin Sisko Kampau Gerard Moreno Bomb Gartner Gerard Bagus Bagus Benjamin Kraft Tuduk Tuduk Siapa itu Jatuh Aduh Cedera pula Kalau CB yang cedera Dengan formasi ini Gawat pak Siapa yang cedera Aduh Andrew lagi cedera Geluk Masuk Semoga Gak lama Cederanya Formasi baru Cedera Pemain CB nya kurang Pula Geluk Masuk Berkah buat Geluk ini Dengan formasi Tiga back Buang saja Ke Leno Injury Andrew Omobibinali FT Back Ke Kobi Maino Pelan-pelan Aja Geluk Pelan-pelan Humpannya Gak mateng pak Luis Openda Geluk Aik Geluk Kesulitan Geluk Mengatasi Openda Bagus Bagus Kartu gak Tidak kartu Hanya tendangan Bebas Gerard Moreno Ambil Moreno Oke yuk Yunus Musa Gagal maju Ada Ne Menyebutnya apa tuh Gaha Maaf ya Susah namanya Oke Yuk lagi Yunus Musa Iya Sesco Benjamis Sesco lolos Sesco Sukses Sesco Rastas Masih Masih Loh ngapain tadi Si Andrew Dia bukan cedera Dia dipatung Loh Gabi Maino Gawat ini Setterback cedera Cuma punya empat pak Cuma punya empat pak Waduh gawat Vera Terus cek satu-satu Siapa yang bisa jadi CB Back sayap Sea Wolf Elmas Elmas Si Wolf Bomb Garner Gati jangan kepancing Gerard Moreno Kampel Luiso Penda Leno Reflect bagus Leno Madu Madu makin aus Makin aus ya Bomb Garner Ya karena buat kontennya Nunggu anak tidur dulu pak Turusnya buat konten pak Kalau gak digangguin mulu ini Elmas Leno lagi Saya coba gantikan Hefte ya Dengan Kian Bas Yang lumayan Kian Bas tadi Berikan assist Peningan pertama Kita harus Butuh support Support Untuk crossing ya Teman-teman Hefte Yang memang niat saya jual Tapi belum dijual-jual Hefte Belum laku-laku Elmas Iya kosong Leno untungnya Kendangan masih bisa Diantisipasi Yunus Musa Anton Lehmann Kembali Yunus Musa Sayap Pegang kosong Manfaatin sayap Anton Lehmann Kalau punya pemain kayak Theo Hernandez Enak banget ini pak Kosong begini sayapnya dia Sesko Sesko Lagi-lagi stress test Ya Gokin pernya pak Siwat Elmas Rest test pemain muda potensial Yang harganya juga Makin naik Makin naik pak Makukure lah Siwat Kecekol Wih hampir aja si Kraft Mena hajar-hajar kaki orang tadi tuh Bisa kartu pak Gak ada bola Kaki dihajar Siwat Luizopenda Keluk Yunus Musa Ke Benjamin Sesko lagi Anton Lehmann Yunus Musa Kerjasama dengan Sesko Ke Sesko lari Yunus Musa minta bola Musa Cari teman Cari teman Jesus Gallardo Kian Bes Kian Bes Sesko Tarnat masuk Menggantikan Kobe main Daniel Mo Masuk menggantikan Gerard Moreno Jalan yang bagus tuh Olmo Rest test Bisa-bisa dapat Oke Tarnat Gallardo Bepas Kian Bes Gallardo Terus sabar Lukejovic Oke Sip Alhamdulillah Sesko Alhamdulillah Asis Bagus Carload 70 menang 6 menit pak Asis Bagus KPR Centerback Sopo Yang mau jadiin centerback Lakinbacker masuk Lepas dari offside ya Benjamin Sesko Masih harus balik lagi Ke formasi lama Baru ganti formasi pak Benjamin Silsko Dua formasi baru yang Membuat kita Bisa dibilang menang ini pak Siwok Open dah 10 menit Tahan Saya bisa beli Cemilan Eh cemilan Bukaan juga pak Pak Aji Kian Bes Oke Gallardo Oke Sesko Benjamin Sesko Oke Berikan Nanggung Sesko Nanggung Berikan bola Tadi Ke Gallardo Olmo Kampel Kampel Apa-apa Menang tipis Daniel Olmo Open Open dah Oh salah Salah Ambil Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga cedera Tidak parah Jangan sampai Lebih dari Sebulan Aduh Berapa lama Astagfirullahal Azim 7 bulan Sehabis 7 bulan Ilang Waduh Gawat si Andri CB kita Cuma punya Satu Dua Tiga Empat Cuma empat Pak Levin Fraser Terpaksa harusnya Tarik Teman-teman Karena saya akan Perintakan Levin Fraser Lagi Untuk cari Centerback Muda Berkualitas Terima kasih Buat teman-teman Semua Formasi baru Harus menelan Korban 7 bulan Centerback Terima kasih Semoga teman-teman Terhibur dengan Series ini Tantangan buat kita Dengan formasi baru Meskipun memberikan Kita kemenangan Kita lihat Kedepannya Seperti apa Semoga teman-teman Semua sehat-sehat Selalu Selamat berbuka puasa Bagi teman-teman Yang berpuasa Insyaallah Ketemu lagi dengan Video-video lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton